Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur resmi membuka kembali aktivitas Bandara Notohadinegoro kamis petang. Pesawat perintis Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 kursi akan melayani 4 kali rute penerbangan Jember Surabaya dan sebaliknya setiap hari. Setelah kurang lebih 2 tahun dihentikan, aktivitas Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember Jawa Timur resmi kembali melayani rute perjalanan jurusan Jember Surabaya dan sebaliknya. Penerbangan komersial ini akan menggunakan pesawat perintis Cessna Grand Caravan. Pesawat perintis Cessna Grand Caravan buatan Amerika Serikat ini dikhususkan pada landasan pesawat yang pendek dan daerah terpencil seperti halnya di kawasan Papua. Bekerja sama dengan PT Amaya Semesta Alam, pesawat perintis Cessna Grand Caravan akan melayani 4 kali penerbangan dalam sehari. Dengan rute Jember menuju Surabaya pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian rute Surabaya menuju Jember pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Rute perjalanan Jember menuju Surabaya dan sebaliknya dapat ditempuh antara 30 hingga 35 menit. Ini dan ini istimewa dan ada 12 sit, mari kita sama-sama dukung kegiatan ini dan nanti insya Allah di launching nanti tanggal 2 Januari itu persembahan untuk launchingnya untuk Pemkap Jember yang ke-94 tahun. Untuk pesawat Cessna sendiri itu bisa dengan penjelasan dari Bapak Bupati dengan kapasitas 12 orang dan memang pesawat Cessna ini dikhususkan untuk landing di daerah-daerah yang dengan jangkaran web yang pendek. Karena kebetulan kita itu beroperasi banyak di daerah Papua. Selama 3 bulan ke depan dan sebagai persembahan hari ibu serta hari ulang tahun Kabupaten Jember ke-94, Tiket perjalanan dijual seharga Rp650.000 dari harga reguler seharga Rp1.250.000. Dengan dibukanya kembali rute penerbangan Jember Surabaya dan sebaliknya, diharapkan akan menjadikan kembali Jember sebagai daya tarik investor untuk datang dan membuka peluang bisnis. Syam Ahmad, JTV Jember, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.